Intro Singgung kasus penyekapan Nikita Mirzani sebut Nindi Ayunda orang jahat Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Artis Nikita Mirzani kembali menyerang Nindi Ayunda Kali ini dia mengementari pernyataan Nindi Ayunda yang memilih diam saat melawan orang bodoh Menurut Nikita Mirzani, kekasih Dito Mahendra itu adalah orang jahat Kalau Nindi Ayunda bilang melawan orang bodoh dengan diam Karena lo bukan orang pintar, lo orang jahat Tulis Nikita Mirzani di Instagram Story Singgung kasus penyekapan Nikita Mirzani sebut Nindi Ayunda orang jahat Kekasih John Hopkins itu terlihat geram dengan pernyataan Nindi tersebut Sehingga dia melayangkan komentar pedas Kalau gue mendiamkan perbuatan jahat terutama kejahatan lo Berampas kemerdekaan orang lain apalagi sampai memfasilitasi dan gue diam Berarti gue sama jahatnya sama lo Lanjut artis yang kerap disapanyai itu Nikita Mirzani merasa miris karena melihat orang-orang masih tetap mendukung Nindi Ayunda Dan untuk orang-orang yang masih support orang jahat seperti Nindi Berarti kalian sama jahatnya seperti Nindi Kalau lo melawan gue emang harus diam karena lo enggak sampai otaknya Untuk lawan gue dengan cara yang bener Kata Nikita Mirzani Di akhir unggahan Nikita Mirzani kemudian mengungkit kasus Nindi Ayunda Dengan seorang sopir yang sedang memiliki kasus dengan kepolisian Nindi Ayunda diketahui memang diduga terlibat dalam penganiayaan dan penyekapan mantan sopirnya By the way Nindi kalau lo pintar nyekap orang gak berakhir di kantor polisi dong Berakhir dengan silaturahmi Pungkas Nikita Mirzani Pungkas Nikita Mirzani Kini terancam di penjara hingga rugi miliaran rupiah Sudah jatuh tertimpa tangga Peribahasa tersebut sepertinya sangat cocok untuk Nikita Mirzani Pasalnya artis kontroversial itu tengah dilanda masalah yang bertubi-tubi Kini sudah terancam masuk penjara Nikita Mirzani rugi besar soal Holy Wings Dijabutnya izin usaha Holy Wings di Jakarta menimbulkan kerugian bagi pemiliknya Diketahui Nikita Mirzani diantara pemilik saham Holy Wings Ia baru join ikut menanam saham di Holy Wings pada Mei 2021 lalu Namun baru saja Nikita Mirzani bergabung Jadi pemegang saham Holy Wings hal tersebut kini dikutip oleh Anies Baswedan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta resmi menutup 12 outlet Holy Wings di Jakarta Imbas penutupan Holy Wings Nikita Mirzani selaku pemilik saham terbesar pun disebut mengalami kerugian yang cukup banyak Salat mengucurkan dan ke Holy Wings Nikita Mirzani enggan merinci kucuran dana yang diberikannya untuk Holy Wings Nikita hanya menyebut mengeluarkan kocek sekitar 10 miliaran rupiah untuk investasi ke Holy Wings Namun ia juga tak menjelaskan secara terperinci jumlah investasi tersebut Informasinya kepemilikan saham Holy Wings atas nama Nikita Mirzani tidak sampai 50% Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam informasi yang beredar Nikita Mirzani resmi di penjara berdasarkan keperusahaan hakim di pengadilan Informasi terkait Nikita itu beredar setelah kanal Youtube Branda selebritas mengunggah video berjudul Hari ini Nikita Mirzani resmi di penjara Begini ungkapan dari Polres setempat Hingga saat artikel ini ditulis video terkait Nikita Mirzani itu sudah ditonton 886 kali dan disukai 15 kali Pada thumbnail video terlihat foto Nikita Mirzani mengenakan baju tanan berwarna oranye sambil digelandang sejumlah anggota polisi Di sampingnya juga terdapat foto sip lapor di domahendra Keputusan hakim Nikita Mirzani di penjara Bunyi narasi pada thumbnail video Yang dikutip dari Kanal Youtube Branda Selebritis Namun setelah diterusuri Klaim yang mengatakan bahwa Nikita Mirzani di penjara Berdasarkan keputusan hakim adalah tidak benar Faktanya hingga hari ini Nikita masih terlihat aktif di akun Instagram pribadinya Selain itu foto pada thumbnail video tersebut Merupakan hasil editan Di dalam video berdurasi 2 menit 35 detik itu Hanya berisi informasi terkait status terbaru Nikita Mirzani Yang telah ditetapkan sebagai tersangka Namun hal tersebut telah dibantah oleh Umas Polresta Serangkota AKBP Wahyu Imam Wahyu menegaskan pihaknya belum menetapkan Nikita sebagai tersangka Serta masih akan terus melakukan penyelidikan dan penyidikan Terkait dengan dokumen yang beredar Berdasarkan analisa di atas Maka dapat disimpulkan Bahwa klaim yang menyebut Nikita Mirzani resmi di penjara Adalah hoax jenis false connection Dimana judul dan isi berita tak memiliki korelasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton